Bapaknya pun Nabi Ibrahim diberkati semua Kenapa? Karena bapaknya Ibrahim Istrinya Siti Hajar punya anak Nabi Ismail Siti Saroh kemudian hamil Juga punya anak dari Nabi Nabi Ishaq Nabi Ibrahim sebagai Nabi dan Rasul Anaknya Ismail dari Siti Hajar Nabi dan Rasul dari istri pertamanya Siti Saroh Nabi Ishaq Nabi dan Rasul Ishaq pun punya anak Ismail pun anak Juga menjadi Nabi dan Rasul Kalau bahasa kita begini Bapaknya Nabi anaknya dia nya Nabi Bapaknya Nabi ngkongnya Nabi Berkah keluarga itu Cuma Nabi Ibrahim Tapi beliau mendapatkan itu tidak semata-mata dapat Secara gratis lihat pertamanya Apa pertamanya? Ngorbanin anaknya, istrinya Walaupun sedih Karena dia mau ujiannya akhirnya keberkahannya Di anaknya, cucunya, buyutnya Makanya ada kalimat apa? Ada kalimat Ini kau idaw sul Ada ungkapan Salah ala nabi Muhammad Ta'atul usul Ta'firun lil furuk Ada makna Ketaatan usul Kebaikan Ketaatan Kedua orang tua itu Kebaikan orang tua itu Ta'firun lil furuk Itu akan berpengaruh kepada furuk Anak-anaknya Ini kebaikan kita ngaji Kebaikan kita sholat Kebaikan kita ibadah Itu akan berpengaruh kepada anak-anak kita Dia melihat Meskipun dia tidak ikut katakan Tapi itu akan menjadi bekas di dia Tapi sebaliknya Wa maksiatul usul Kemaksiatan Kejahatan Yang dilakukan oleh kedua orang tuanya Ta'firun lil furuk Itu pun akan membekas Dia anak-anaknya Kalau seandainya kita maksiat Maka taubati Jangan bingung Aduh kalau begitu Ya taubati lah Jadi kalau kita berbuat dosa Jangan pusing Ya Allah dulu saya pernah jinah Ya Allah dulu saya pernah minum Lah kalau emang dulu kita pernah membunuh Pernah minum ya taubat Selesai Iya kan Buat dosa berarti taubat kan Ya jawabannya itu Lalu saya bermaksud ya taubat Udah gak ada kata lain Jangan diikuti Akan berpengaruh Nah sebab Ibrahim itu Beribadah Maka anaknya cucunya Nah sebab Ibrahim mempunyai Ini saya berpikir dengan ilmu Jangan berpikir Kalau kita berpikirnya benci Nanti yang bener Akan salah Saya mengajak berpikir dengan il Begini saya mau nanya Nabi Ibrahim nabi bukan Ismail nabi bukan Ishak nabi bukan Nah kita akuin itu nabi Saya mau mengajak dengan ilmu Bukan dengan benci Karena kalau benci repot Nabi Ibrahim Diberkati keluarganya Ibrahimnya nabi Anaknya nabi Cucunya nabi Jadi punya nilai Keberkatan Di dalam rumah tangga Sebab Nabi yang lain Belum tentu Sebab dia mempunyai Keberkatan Di keluarga Dirinya seorang soleh nabi Anaknya seorang soleh nabi Cucunya seorang soleh Menjadi nabi Sampai-sampai Kita solat Itu disunahkan Membaca Solawat Ibrahimiyah Baca tahiyat itu Wajibnya sampai solawat Yang wajib itu Ini yang wajib Terus Terus Selesai itu Assalamualaikum Tidak jadi masalah Itu wajibnya Tapi disunahkan Baca Ibrahimiyah Solat Ibrahim Apa solat Ibrahim Wabarik ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Kamabarokta ala sayyidina Wa ala ali sayyidina Itu wajib apa sunnah Sunnah kan Sampai-sampai Itu disunahin Pertanyaannya Kenapa kita disuruh baca Solat Ibrahimiyah Saya ngajak berpikir ilmu Jangan berpikir benci Karena yang dibenci Ternabi Ibrahim Bukan saya Lihat solat Ibrahimiyah Wabarik ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad Terus Kama Bagaimana kafir ini Kama Barok Barokta ala Sayyidina Ibrahim Wa ala ali Wa ala ali Wa ala ali sayyidina Ibrahim Betul begini Ini disebut Solawat Ibrahimiyah Ini Sembah yang itu kan Nyembah Allah Ini kita disunahin Baca ini Kalau diartikan Wabarik ala sayyidina Muhammad Wa barik ya Allah Ya Rabb Berkahilah Ala sayyidina Muhammad Atas pemimpin kami Nabi Muhammad Ya Allah Berkahilah pemimpin kami Nabi Muhammad Wa ala ali Bukan ali Wa ala ali Wa ala ali sayyidina Muhammad Dan berkahilah Keluarga Ini keluarga Maknanya Keluarga Nabi Muhammad Muhammad Kamabarokta Seperti engkau Telah memberkahi Ala sayyidina Ibrahim Kepada pemimpin kami Nabi Ibrahim Wa ala ali Aliyah Wa ala ali Wa ala ali Sayyidina Ibrahim Dan seperti engkau Memberkahi Keluarga Nabi Ibrahim Coba lihat Kita minta Kepada Allah Ya Rabb Berkahi Nabi Muhammad Dan keluarga Nabi Muhammad Seperti engkau Memberkahi Nabi Ibrahim Dan keluarga Nabi Ibrahim Secara teks Ini kan Seolah-olah Nabi Ibrahim Lebih hebat Daripada Nabi Muhammad Gitu kan Karena Diterjemahkan Ya Allah Berkahi Nabi Muhammad Dan berkahi Keluarga Nabi Muhammad Seperti engkau Telah memberkahi Nabi Ibrahim Dan keluarga Nabi Apakah Nabi Ibrahim Lebih utama Dari Nabi Muhammad Tidak Enggak Enggak lebih Tetap lebih utama Nabi Muhammad Muhammad Tetapi yang menjadi Fokus ada Kalimat Ali Alun Alun ini Dibaca Wa ala ali Sebab ini Huruf jer Sebetulnya Alun itu Yang menjadi Fokus adalah Seperti engkau Berkahi keluarga Nabi Muhammad Seperti engkau Memberkahi keluarga Nabi Ibrahim Kenapa Keluarga Nabi Ibrahim Pertanyaannya begini Kenapa tidak Kama Barok Ta'ala Sayyidina Musa Wa ala ali Sayyidina Musa Atau Kama Barok Ta'ala Sayyidina Isa Kadang yang membunuh Dajjal Wa ala ali Sayyidina Isa Tapi kenapa Ibrahim Karena Ibrahim Kenapa Ibrahim Karena Ibrahim Mempunyai Keberkahan keluarga Yang tidak dimiliki Keluarga yang lain Apa Nabi Ibrahim Seorang Nabi dan Rasul Anak yang menjadi Nabi dan Rasul Dari istri pertama Nabi Ishak Dari istri kedua pun Seorang Nabi dan Rasul Nabi yang lain Nabi Adam Nabi dan Rasul Anaknya tidak menjadi Nabi Kanan Nabi Nuh Nabi dan Rasul Eh Kabirin Nabil ya Ya Kabirin Nabil ya Nabi Nuh Nabi dan Rasul Anaknya tidak menjadi Nabi Kanan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Seorang Nabi dan Rasul Anaknya pun Tidak menjadi Nabi Namanya Qasim Dan Abdullah Karena memang tidak ada Nabi lagi Setelah Nabi Muhammad Ya kalau ada lagi Pasti jadi Karena memang tidak lagi Tapi yang jadi itu Cuma Ibrahim Ibrahim anaknya Cucunya jadi Nabi Sebab dia mempunyai Menilai keberkahan Maka di dalam Ibadah sholat pun Yang disandarkan Ibrahim Maka pertanyaannya adalah Ada enggak Kita disuruh menghormati Nasab yang bagus Ada enggak Ada Justru Ibrahim Dalam sholat aja Kita dipintahkan Iya kan Bahkan kalau secara Ilmu fikir Begini Ini bicara begini Kenapa sehingga Baru tali Nabi Musa Wa Isa Wa Zakaria Tapi Ibrahim Kalau kita bicara Ini paham Berpikir pakai ilmu ya Kenapa ini Ibrahim Kenapa enggak Musa Kenapa enggak Isa Kan dia aja Nabi dan Rasul Karena dia punya Keberkatan keluarga Keberkatan itu Bukan kaya Keberkatan itu Bukannya ini Semua jadi sholih Semua jadi Nabi Iya Maka didahulukanlah Nabi Ibrahim Makanya dalam ilmu fikir Kalau ada orang pintar Umurnya sama-sama tua Sama-sama rajin ibadah Ini sama-sama pintar ya Pintarnya sama Umurnya sama-sama tua Sama-sama rajin ibadah Mana yang didahulukan Sampai dalam ilmu fikir Lihat nasabnya Ini bahkan bahasa Ibnu Hajar Ini bahasa kitab Kalau sama ilmunya Sama pintarnya Sama cerdasnya Sama semuanya Lihat nasabnya Bagus mana Iya kan Paham kira-kira Sampai Oh nasabnya sama-sama bagus Bapaknya kiai Datuknya kiai Ngkongnya kiai Semuanya kiai Ulama semua Itu kan Itu kan keberkahan nasab Itu bukan request Bangsaan Itu takdir Kalau request Kita pengen jadi anaknya Raja Salman Iya kan Bukan request Itu takdir Dahulukan tuh Tapi kalau sama-sama Nasabnya sama-sama bagus Umurnya sama Sampai Pikih itu Tidak kehabisan ilmu Lihat ubahannya Banyakan mana Sampai ke situ Saking bijaknya Itu hukum Tapi tidak mungkin juga Sampai ke situ Sampai guru saya Kaya Haji Maimun Zuber Wah ubahannya sama-sama banyak Bininya cakepan mana Pernah denger juga gitu ya Itu kiai Itu kalau tingkatannya sama Semua itu Sama ilmunya sama Umur sama Nasabnya sama-sama Mulia Ilmunya sama Umur sama-sama tua Nasabnya sama-sama mulia Sampai ke situ Saking bijaknya ini Apalagi kaget sama pisan Sudah ilmunya kaget sama Nasabnya kaget sama Na'udzubillah Imen Dalik Jelas kira-kira Dalilah mana Ini Ibrahim Jelas Jelas gak Kita pahami dengan ilmu Jadi itu dimulai dari mana Dari dulu Dari zaman Nabi Ibn Dan itu kita pakai Iya Makanya sampai ulama Membuat kitab Ijma'ni Ada kitab taklim-mutaklim Iya kan Ada belajar Iya kan Sumbernya itu Makanya Al-Makburla Saya punya guru Tapi bersumber semuanya Kalau sama semuanya Jadi kalau kebini Keuban Itu ujung wangat Udah Maksudnya Sampai ke situ-situ Dari mana Dari situ Dari ilmunya dulu Berarti yang pertama Il Ilmu Oh ilmunya sama nih Dari ilmu dulu Ilmunya sama nih Umurnya sama nih Wah nasabnya sama-sama Mulia nih Iya kan Jadi sampai ke situ-situ Itu Sampai keuban-uban Itu terakhir Itu bahasa juga pernah dengar Sampai kebini-bini Iya Sampai ke situ-situ Itu mau ujung banget Udah Tapi Semuanya Emang begitu Nah ini Kenapa Tidak 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 Adam 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 menjadi Bapaknya manusia Nabi pertama Tapi kenapa Ibrahim Ibrahim Yang mempunyai Menjadi Nabi dan Rasul Anak dan cucunya Paham Jadi agama udah ngatur Dari dulu Sekarang bahasa Manusianya begini Bahasa manusianya Ini biar paham aja Jadi maka saya bilang Tolong pahami dengan ilmu Ya Karena ilmu itu bukan Keturunan Terakhir Seperti contoh gini Biasanya kan kalau Bab duit menyambung otak Dan cepat percayanya Ya kan ya Tapi kita sama kan Gak apa-apa Kita Menjadi karyawan Atau anak buah dari bos Kita punya bos Saya balik kelas Saya bekerja dengan bangsaan Bos saya Saya hormat Karena bos saya Kalau gak rupanya Dipecat saya Hormat gak sama bos bangir man Siapapun Kita hormatin bos kita Tapi kita benci Sebenci-bencinya Sama anaknya Bapaknya bos kita Anaknya kita ben Itu kira-kira bosnya Ngebilain kita Ngebilain anaknya Dijawab pertama Kedua Kalau dia ngebilain anaknya Itu Wajar Dalam kitab Dalam kitab talimu talim Ilmu Itu tidak akan manfaat Tidak akan berkah Ilmu Kalau tidak memuliakan Ustaz gurunya Awal kitab 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 yang diajinya Watau kirih Dan semua keturunannya Karena itu wajar Gak usah pakai dalil Sebagaimana kita Menjadi anak bu Dari seorang bos Kemudian kita benci anaknya Kita fitnah anaknya Lah bapaknya Gak mungkin Diam Jadi wajar apa Luar biasa Wajar gak itu Wajar kan Jadi Enggak perlu Karena tidak ada istilah Kalau bekas murid Ada Tapi bekas anak itu Gak ada Ada gak bekas anak Rumah Anak Maka perlu dipahami ilmu Coba Kalau anaknya mondok Tanya dah Anaknya mondok Kalau jumpa dengan Anak-anak Kiainya Itu hormatnya luar biasa Padahal kan dia Gak belajar Anak-anak Kiainya Sama bapaknya Iya kan Kalau kita bertanya Fulgar Lu gak gak hormat ini Gue ngajar sama dia Iya kan Tapi kenapa Di Jawa Di Madura Masya Allah Anaknya di Cil Tadi Yang berkaitan dengan dia Maka cinta itu Mencintai apa yang berkaitan Dengannya Berkaitan dengan Istrinya Anaknya Subur gak Kalau demen sama orang Sama tetangganya Geresep Maksudnya begini Bukan mati demen Bukan Kita punya pacar Orang pelaukan Kan kita inget baik itu Apalagi orang baik Kaimah Iya Eh kemudian Di jalan Ketemu sama tetangganya Kan tetangganya Bukan pacar kita Ketemu sama Atau ketemu sama adiknya Kan adiknya Bukan pacar kita Ketika ketemu adiknya Aku tahu Enggak biasanya Bagi makanan Bagi minuman Terakhir baru ngomong Empu ada Ini kan yang berkaitan dengan dia Iya kan Makanya si dirahe mengatakan Cinta mencintai Apa yang berkaitannya Berkaitan dengan apa Ketemu tetangganya di luar kan Enggak biasanya Bang dari mana Ngopi-ngopi Kasih rokok Kasih ini Yang terakhir mah tanya Ternyata gak ada Emang begitu Saya gaya dulu Tau bang Emang begitu Saya gaya dulu Jadi tahu Yang dituju Mas satu Tetangga Kalau udah ketemu aja Sama orang yang dia cintain Dikasih duit Beli rokok ke Bogor yang jauhan Biar kagak diganggu Jadi gak bisa Gak bisa dipisah Paham kira-kira Nah ini Jadi Saya ngajak berpikir dengan ilmu Seperti Itu bukan Berarti bukan hal yang istimewa Bukan Jadi kita berpikirnya Ke Pekerjaan lah Kalau kita Bekerja kepada bapaknya Maka kepada anaknya pun Kita harus hormat Seandainya benci pun Jangan diucapin Cukup di hati Sebab kalau diucapin Berarti kan dibentak Diungkapin Dicacimaki anaknya Dipecat gak? Jawab Dipecat gak? Dipecat Seandainya benci pun Jangan Karena bahaya Bukan dia yang sakit Orang tuanya juga sakit Itu kalau seandainya benci Itu pun gak boleh diucapin Karena dampaknya Bukan kepada anak itu Kepada diri dia Dalam pekerjaan Bisa dipecat Karena berkaitan dengan orang itu Paham kira-kira? Iya kan? Gue mah jujur Kalau benci Gue ngongkapin baik Gue mah Kagak munafik Bukannya jujur Gue blok gitu Paham? Gue berani Bukan berani itu songgong namanya Berani sama songgong itu beda Kayak begini Jadi ibadah kudu punya Penerapan Ada tempatnya ibadah itu Iya Kayak kita nih Sama anak tiga Sayang Pastikan berbeda kan? Tapi jangan diucapin Di depan tiga anak Gue mah lebih sayang dia nih Daripada Lu mau dua Gua macem-macem Mentalnya kena Cukup di hat Jangan diucapin Paham kira-kira? Kalau mau Mau diucapin Pribadi gitu Biar yang ono gak tau Paham kira-kira ya? Jangan gak boleh Itu ada Sama seperti tadi Nah inilah Maka Hikmahnya Endingnya adalah Jika kita ingin Mempunyai ketenangan jiwa Ketenangan keluarga Maka kita harus berani Mengorbankan Kepentingan pribadi Kepentingan suku Kepentingan organisasi Kepentingan Mengorbankan Rasa malas kita Sombong kita Tidak memiliki kebenaran Demi apa? Demi kepentingan agama Apa kepentingan agama itu? Termasuk kurban Apa kepentingan agama itu? Kemakmuran musola Apa kepentingan agama itu? Kemakmuran pengajian Korbanin semua Sebagaimana Nabi Ibrahim Demi melakukan perintah Allah Dia mau mengorbankan Berpisah kepada istrinya Kepada anaknya Karena dia lulus Jadi kekasihnya Allah Tanpa adanya pengorbanan Gak bisa kita Dekat kepada Allah Kita mau jangan ngorbanin bini Karena udah diganti kambing Gak kudung ngorbanin anak Gak Ngorbanin Males Ngorbanin Ujub Sombong Ngorbanin Gak mau menerima kebenaran Korbanin itu Demi melaksanakan pindah Allah Udah itu doang kita Ya Pahamnya Latihan Dan Sipat yang harus diusahakan Berusaha Biar menjadi sahabat Berusaha ikhlas Biar menjadi ikhlas Berusaha menerima kebenaran Agar mau menerima kebenaran Bukan datang sendiri Yang kemana saya jelasin tuh Ya karena usaha itu Menjadi ibadah Insya Allah Minggu depan Di masjid Besok Kalau ngaji Itu saya baru bahas pikinya Pikinya itu terberkait dengan penyembelian Segala macam Karena saya harus Nyampein yang kurban Sejarah kurban Karena Hikmahnya itu luar biasa Ya Siap Ngorbanin apa Bukan ngorbanin bini Kita mah Bukan ngorbanin anak Atau Allahumma Dah Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh